Pemirsa sepanjang tahun 2023, menurut data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, kasus kebakaran di Kota Jambi hingga bulan November tercatat sebanyak 165 kasus. Kebakaran ini kebanyakan terjadi pada kawasan perumahan dan lahan kosong. Menurut catatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, sejak awal Januari hingga November 2023, kasus kebakaran di Kota Jambi mencapai 165 kasus. Kebakaran ini didominasi oleh perumahan sebanyak 41 kasus dan lahan kosong berjumlah 47 kasus. Adapun lokasi kejadian kebakaran di Kota Jambi paling banyak terjadi pada Kelurahan Alambarajo sepanjang tahun 2023, yakni berjumlah 34 kasus. Rata-rata penyebab kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik yang menyumbat hingga 59 kasus, komper meledak 7 kasus, putung rokok 8 kasus, serta penyebab lainnya. Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, Doni Triadi, menuturkan, dalam upaya pencegahan dini serta menurunkan angka kebakaran, pihaknya rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu juga Damkar menghimbau masyarakat agar dapat selalu waspada terutama dalam pemakaian peralatan listrik, serta menyediakan apar, yakni alat pemadam api ringan, sebagai pencegahan apabila terjadi kebakaran sehingga tidak meluas. Untuk kejadian kebakaran khususnya diberi Kota Jambi hingga di bulan November itu sebanyak 166 kejadian kebakaran. Dari 166 kejadian kebakaran itu, sebagian besar itu menjadi kebakaran lahan, khususnya memuncak waktu saat-saat kemarau-kemarau. Masih sayang, kejadian-kejadian kebakaran berkaitan dengan bangunan. Apa yang kami lakukan terhadap kejadian-kejadian kebakaran tersebut, kami melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat berkait dengan hal pencegahan terjadinya penyebab-penyebab kebakaran. Kami rutin melakukan sosialisasi ke tempat-tempat masyarakat agar musibah khususnya kejadian kebakaran tidak terjadi di tempat-tempat masyarakat di wilayah Kota Jambi. Di sisi lain, kebakaran juga ancap kali menelan korban jiwa maupun kendaraan. Berdasarkan rekapitulasi hingga November, korban mengalami kecelakaan berjumlah satu orang, meninggal dunia satu orang. Sementara kendaraan roda dua berjumlah 10 unit dan satu unit kendaraan roda empat. Dengan total keseluruhan kerugian mencapai Rp6.786.300.000.